Apa alasan yang menguatkan untuk memberikan perpuluhan keperbendaharaan daerah langsung tidak diserahkan melalui gereja? Terima kasih, silahkan menekah. Baiklah, terima kasih banyak. Dari pertanyaan ini saya menduga bahwa Ibu Asih ini adalah anggota sebuah gereja yang mempraktikkan, mengembalikan persepuluhan. Ada beberapa gereja yang melakukan ini. Salah satunya adalah gereja Masihi Advent hari ke-7. Saya juga Ibu Asih adalah anggota bahkan pendeta di gereja Masihi Advent hari ke-7. Jadi di dalam gereja Advent ini diajarkan sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab. Kita pernah menjawab itu mengapa kita mengembalikan persepuluhan. Namun ini ada pertanyaan susulan. Ada istilah daerah lalu gereja bagi saudara-saudara pemirsa yang bukan anggota dari gereja di mana Ibu Asih ini adalah anggota gereja yaitu gereja Advent. Bahwa ada organisasi gereja, ada jemaat lokal setempat. Lalu kemudian kalau ada begitu banyak jemaat dalam satu wilayah tertentu maka wilayah itu disebut sebuah daerah. Lalu kemudian beberapa daerah kemudian akan disebut dengan suatu istilah yang lain. Demikian sampai kepada seluruh dunia karena Alkitab mengatakan gereja itu satu. Jadi satu seluruh dunia. Jadi gereja yang satu, yang kecil yang ada di pelosok Indonesia itu bukan berdiri sendiri tetapi dia ada kaitannya dengan gereja sedunia. dan mengikuti suatu sistem yang menyatu, bersatu, dan berkaitan satu sama lain. Dan ini juga pada zaman jemaat di abad mula-mula pada waktu rasul-rasul masih hidup waktu itu memang keadaan gereja belum sekompleks atau sebanyak yang ada gereja sekarang ini mencapai banyak bangsa ratusan negara di atas dunia ini tetapi gereja dimulai di Yerusalem lalu kemudian terus kepada daerah-daerah sekitar Yerusalem lalu dengan dikabarkannya Injil melalui pelayanan rasul-rasul termasuk rasul Paulus maka gereja terus sampai ke Asia kecil bahkan sampai ke Makedonia itu sudah masuk wilayah Eropa, Filipi, Korintus bahkan terus sampai ke Roma jadi gereja itu mulai berkembang dengan berkembangnya gereja pada saat itu di abad yang mula-mula maka para rasul pun membuat suatu sistem tertentu agar gereja yang berkembang itu tidak terpecah mengapa? karena gereja adalah tubuh Kristus dia mau berkembang seberapa luas sekalipun harus tetap satu yaitu merupakan satu organisasi gereja yang adalah tubuh Kristus pada zaman jemaat yang mula-mula bagaimana mengatur gereja yang sudah semakin luas dan berkembang sehingga gereja itu tetap satu dan bersatu setelah gereja-gereja setempat didirikan ada gereja di Galatia, di Iconium lalu kemudian di Lestre, di Lystra dan kemudian di Derbe ada gereja di Ephesus, Korintus ada gereja di Thessalonica, gereja di Filipi banyak dan itu gereja-gereja kecil ada gereja di Greta, namanya suatu pulau kecil ada gereja di Roma gereja-gereja setempat bagaimana sehingga gereja yang setempat kecil-kecil ini tetap bisa menyatu secara keseluruhan maka dibuatlah sistem yang teratur di dalam satu atau di dalam gereja itu saya akan berbicara tentang beberapa contoh sistem atau fungsi yang pertama adalah bagaimana caranya jemaat atau gereja menyelesaikan persoalan perlu suatu sistem jangan sampai jemaat yang ada di Yerusalem yaudah terserah kita lah kalau kalian yang ada di Antioquia mau bikin bagaimana terserah kalian lah lalu kalian yang ada di Roma mau bikin bagaimana terserah kalian lah masing-masing bikinlah aturannya masing-masing oh tidak begitu saudara sekalian pada jaman jemaat yang mula-mula gereja itu tetap bersatu walaupun berkembang pada waktu ada masalah di Antioquia saya lagi kutip dari kisah fasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-31 atau ke-32 bagaimana pada waktu ada masalah di jemaat Antioquia gembala mereka waktu itu adalah Paulus dan Barnabas aduh sepertinya banyak yang membayangkan ini kita buka aja deh kita baca beberapa ayat jangan sampai kita jadi membayangkan padahal ini mengenai tajam ya kisah fasal yang ke-15 ayat 1 ada beberapa orang dari Judea ke Antioquia dan mengajar kepada saudara-saudara disitu jika kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kamu tidak dapat diselamatkan ayat 2 tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka ini mengenai jalan selamat bukan mengenai boleh disunat atau tidak tetapi apakah sunat jalan selamat atau tidak jadi kita harus bedakan kedua hal itu ya akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu kenapa mereka tidak udahlah kita selesaikan disini aja Paulus kamu kan hebat sama Barnabas ngapain sih tanya-tanya kita kan gereja sendiri tidak saudara sekalian apa yang terjadi dalam satu jemaat kalau ada masalah tidak bisa mereka selesaikan dengan pengetahuan dan kesepakatan yang sudah mereka dapatkan maka perlu mereka mencari pendapat mereka ke Yerusalem inilah penatua-penatua yang membawahi jemaat-jemaat setempat yang ada di sekitarnya pada saat itu sehingga apa yang dilakukan mereka itu serentak dan adalah satu buktinya adalah dalam kisah fasal yang ke-16 ayat yang ke-4 kisah 16 ayat yang ke-4 berkata setelah masalah itu diselesaikan dalam perjalanan keliling dari kota ke kota Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan perhatikan ini dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya jemaat-jemaat lebih dari satu tadi masalahnya adalah di Antioquia satu jemaat tapi supaya jangan sampai ada muncul hal yang sama di jemaat-jemaat lain dan supaya gereja itu tetap satu di dalam ikatan Kristus yang adalah tubuh atau kepala dari tubuh itu yaitu kepala dari jemaat maka apa yang sudah diputuskan juga disampaikan kepada jemaat-jemaat yang lain supaya semua mempunyai ajaran yang sama semua mempunyai apa namanya pemahaman yang sama tentang firman Tuhan demikian juga dengan masalah pengumpulan persembahan 2 Korintus fasal yang ke-9 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 2 Korintus fasal yang ke-9 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 pengumpulan uang untuk di Yerusalem tentang pelayanan kepada orang-orang kudus tidak perlu lagi aku menuliskan kepadamu aku telah tahu kerelaan hatimu ini kepada jemaat Korintus ya aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku memegahkan kamu kepada orang-orang Makedonia kataku Akaya Akaya ini kota yang ada di dekat Korintus dianggap satu dengan Korintus Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau ayat yang ke-4 supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku jangan mereka mendapati kamu jadi dia berbicara tentang orang Makedonia itu adalah Filipi dan sekitarnya lalu kemudian Korintus ada Akaya jemaat-jemaat yang berbeda kenapa? untuk membantu mereka yang ada di Yerusalem dibuatlah cara pengumpulan yang disepakati bersama dan di dalam gereja yang di mana Ibu Asih adalah saya duga adalah menjadi anggotanya gereja yang percaya bahwa tubuh Kristus tidak pernah dibagi-bagi mau berapa banyak pun anggotanya di atas seluruh dunia ini tubuh itu adalah satu satu kesatuan jemaat organisasi gereja lalu kemudian mengikuti ajaran yang sama yaitu dari firman Tuhan menyelesaikan masalah dengan cara-cara yang disepakati bersama sesuai dengan firman Tuhan bahkan di dalam mendukung pekerjaan Tuhan melalui gereja ini dilakukan dengan sistem yang sama dan karena jemaat setempat itu adalah bahagian dari gereja sedunia maka tidak usahlah kita mengirimkan versepuluhan kita saya tidak mau kasih kepada jemaat setempat saya mau kasih kepada langsung kepada suatu daerah atau yang ada dalam kantor pusat di satu negara kita tidak bisa melakukan demikian karena kalau kita melakukan demikian seakan kita tidak percaya bahwa gereja itu adalah satu ini beda nih jemaat yang ini sama yang disana kalau kita percaya bahwa gereja adalah satu maka ikutilah apa yang sudah diatur bersama berikanlah persepuluhan itu kepada jemaat setempat dimana kita berbakti karena itu juga akan diatur dengan sama dari setiap jemaat dan itu akan membantu pekerjaan Tuhan yang dilakukan oleh gereja tersebut dan bila mana injil ini sudah disabarkan ke seluruh dunia maka Yesus datang kesudahan itu tiba terima kasih selamat menikmati selamat menikmati